Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kamu sudah tahu arti dari masing-masing ayat surat ad-din? Untuk memahami isinya, mari kita membaca terjemah atau arti surat ad-din. Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilma war'zukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku riski akan kepahaman. Mengartikan Quran Surat Ad-Din Sebelumnya, mari kita ulang lagi membaca Quran Surat Ad-Din. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Surat Ad-Din لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثُمَّ رَجَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْضُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Terjemah atau arti surat atin Demi buah tin dan buah zaitun Demi gunung Sinai Dan demi negeri Mekah yang aman ini Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu Tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu Bukankah Allah Hakim yang paling adil Demikian mengartikan Quran surat atin Sampai jumpa di materi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh